Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di channel saudara rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini, selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan, Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini, terambil dari kitab kisah para rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kisah para rasul 16 ayat 31. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Seisi rumah harus percaya, ditulis oleh Win Collier. Topiknya adalah seisi rumah harus percaya. Dengan mengenakan seragam napi, James berjalan melintasi sasana olahraga di penjara. Dan melangkah masuk ke kolam renang portabel tempat ia dibaptis oleh pembina rohaninya di sana. Kebahagiaan James berlipat ganda ketika ia mendengar bahwa putrinya Brittany, juga seorang narapidana, telah dibaptis pada hari yang sama, di kolam yang sama. Para petugas penjara pun terharu saat menyadari hal tersebut. Semua orang menangis. Cerita sang hamba Tuhan, selama bertahun-tahun, Brittany dan ayahnya keluar masuk penjara, dan kini sama-sama menginginkan pengampunan dari Allah. Kini, secara bersamaan, Allah memberi mereka hidup yang baru. Alkitab mencatat kejadian lain di penjara, tetapi yang dialami kepala penjara ketika kasih Yesus mengubah seluruh keluarga. Setelah gempa bumi yang hebat, mengguncang penjara dan terbukalah semua pintu, Paulus dan Silas tidak melarikan diri melainkan tetap berdiam dalam sel mereka. Kisah para Rasul 16 ayat 26-28 Diliputi rasa syukur karena tidak ada yang melarikan diri. Kepala penjara membawa mereka berdua ke rumahnya dan akhirnya mengajukan pertanyaan yang mengubah hidupnya. Apakah yang harus aku perbuat, supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu, kata mereka. Respons tersebut mengungkapkan kerinduan Allah untuk melimpahkan belas kasihnya tidak hanya untuk satu orang, melainkan bagi seluruh keluarganya. Dijama oleh kasih Allah, kepala penjara dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dalam kerinduan kita akan keselamatan orang-orang yang kita kasihi, yakinlah bahwa Allah terlebih mengasihi mereka. Dia rindu memperbarui kita semua, termasuk seisi rumah kita, Dengan menerapkan kegiatan kerohanian akan menguatkan iman keluarga dan kuat berpegang teguh pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Begitu indah dan ajaib kisah Yesus yang dikatakan anak Allah yang turun ke dunia menebus dosa manusia. Dari kisah kehidupan Yesus banyak pelajaran yang dapat kita jadikan pendewasaan diri secara sosial. Marilah kita renungkan, bagaimana keyakinan bahwa Allah rindu menyelamatkan seluruh anggota keluarga itu mempengaruhi Anda. Bagaimana Anda dapat meyakini belas kasihan Allah bagi keluarga Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Kita melihat dua pergerakan yang terpaut erat dalam kitab kisah para rasulayat geografis dan etnis. Injil bergerak dari Yerusalem ke ujung bumi, dan dari umat Yahudi kepada bangsa-bangsa lain. Yerusalem melambangkan Yudaisme dan janji Allah dalam perjanjian lama untuk membawa keselamatan kepada dunia melalui bangsa Israel. Janji itu berawal dari ikatan perjanjian Allah dengan Abraham, kejadian 12 ayat 1-3. Ketika Allah berjanji bahwa dia akan membuat bangsa yang besar, Israel, melalui Abraham dan yang akan memberkati semua orang. Janji itu digenapi melalui Yesus Kristus. Sahabat Saudara Rohani Jangan lupa untuk merasakan untuk mengatakan bahwa dia akan membuat bangsa yang besar. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini marilah kita berdoa, Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku melalui orang-orang yang mengasihimu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan menonton!